Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini mbak Siti lagi ada di tempat Penggergajian kayu Di kampung mbak Siti Karena mbak Siti Dapat tugas dari mister untuk Motong kayu Untuk nanti Dibawa pindahan ke Bali Ini kayunya kayu mangga ya teman teman Jadi ini legal Ocean seneng sekali dia main Sama serbu kayu Udah kayak pasir pantai aja ya nak ya Penasaran gimana hasilnya Ikutin terus kegiatan kita hari ini Oke ini mbak Siti mau kasih liat Beberapa perabotan mbak Siti yang mau dipindahin ke Bali Kemarin udah packing-packing Dibantuin sama mami Sama puppy Ini ada motor Ada alat Ada kasur Ada ranjang Semuanya lemari Banyak deh pokoknya ya Ini diturun dari lantai 2 Kesini Nah ini ada kayu mangga Ini ceritanya dulu Dapatnya dari Cirebon Dibawa ke Bali Terus dibawa pindah ke Lombok Nggak betul di Lombok Pindah ke Jawa Sekarang diangkut lagi ke Bali Pokoknya ya boleh balik-balik Tapi sebelum dibawa ke Bali Mister maunya ini dipotong dulu Untung aja di kampungnya mbak Siti Ada tempat penggergajian kayu Yang punya alat gergaji selendang gitu Kemarin udah dimuat di pickup Kita nyawa pickup Terus nyuruh ada 4 orang Buat ngangkatin Mindahin ke sini Terus akhirnya kita kasih ukurannya Ke tukangnya ini Ke pekerjanya Terus mereka tinggal motong-motongin Apa yang mereka lakukan? Cutting wood ya? Hai Itu Keputangnya karena kan deleh Naik sing ke Jawi Naik kan deleh pintu ya pintu berkegi Naik kan deleh wali ya walu berkegi Kayunya banyak banget ini teman-teman Dan itu potongannya jadi kecil-kecil Itu aja motongnya hampir seharian sendiri ya Jadi mbak Siti tinggal Mbak Siti percayain sama pak denya mbak Siti Biar dia yang ngawasin Pokoknya ukurannya udah ada Terus jangan sampai ada sisa Ada sisa dikit pokoknya bawa pulang semuanya Karena mbak Siti gak tau yang mau dipake Untuk karya seni Mister itu yang mana aja Seperti yang udah aku singgung di awal Ini tuh kayu mangga ya teman-teman Dan ini Mister punya Dulu banget udah lama 10 tahun lebih mungkin ya Sebelum ketemu sama mbak Siti Jadi dia belinya di Cirebon Terus udah gitu dibawa ke Bali Terus dari Bali kita pindah ke Lombok Angkut kesana Karena gak bintang di Lombok Kita bawa lagi ke Jawa Ke kampungnya mbak Siti Nah sekarang kita udah mau netep di Bali Dibawa lagi balik ke Bali Tapi sebelumnya dipotong dulu kecil-kecil Dulu ini kata Mister Kayunya itu diambil dari tengah hutan teman-teman Jadi butuh 3 hari untuk motong Ngangkut dengan kondisi basah Dengan potongan sebesar itu Dimuat di truk Dan setau aku kalau kayu mangga itu gak perlu surat-surat ya teman-teman Tapi dulu sama Mister tetep diurus suratnya Ngurus ke Perhutani Biar bisa dapet surat jalan untuk dibawa ke Bali Selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia kayunya udah selesai dipotong terus dibawa pulang dimasukin ke pick up diturunin aduk kasihan banget itu tukangnya yang nurunin udah berumur semua ya tapi nggak usah khawatir itu nanti Mbak Siti kasih bonus mereka ya satu-satu ditata kayak gini terus besok kita nyewa truk untuk muat di truk dibawa diangkut ke Bali terus nanti di Bali sama mister mau dibikin apa nggak ngerti Mbak Siti juga ngikut aja pokoknya maunya dia apa gitu ya temen-temen yeah yes Yes Benerlepon yang kamu bilang ya, nelpon dia Istana hantu ya Bangun tadi Barna Oke itu dia kegiatan pas Siti hari ini Motongin kaunya mister Terima kasih sudah ngikutin Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Malah nyemi ya Nggak lewat saya aku Sampai jumpa di video selanjutnya